hadirin rahimahkumullah dasbudi sedaya kabaripun sehat nge kalau panjana saya wajib syukur datang nikmatipun Allah awet ngantos sa'meniko kalau panjana dengan sedaya tasipi naringan nikmat, sehat dan nikmat sempat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sakit mangi bulan ningkang sa'i, bulan muharam dan alhamdulillah sakit mangi asyura, alhamdu alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin atas biasanya pun karisma ngaji sholawatan rumi bareng-bareng kalian karisma kalau panjana dengan sholawatan sareng-sareng kalian damar panuluh saya menikah sholawatan bareng-bareng kalian karisma panjana masyarakat malang, masyarakat kepanjana, nikupo dhormen sholawat awet nopo, mahabbah cinta, dimatang panjana ini pun kanjana di muhammad sallallahu alaihi wassalam berkaipun sholawat muki-muki kulopan jeningan setaya diparingi sehat jasmaniah dan rohaniah diparingi urib sing tan sabungah dan berkah tinebihakan saking balak musibah penyakit dan ugo fitnah dongaknya apikin jawape amin sing banter rejekini katah melimpa ruah manfaalan barokah nangunum keno kango sangunia ibadah tindak hajilan umrah wanten mekah lanza rahmatinah sungurung untuk jodoh muka-muka dan cedak jodoh muka-muka dan cedak jodoh nih ingkang sholih tawin sholihah utangi katrah muka-muka dan cedak jodohi sonyaw dijuali rejeki sing melimpah muka-muka rumah tanggani langgang sakinah mawadah warahmah nuryahi pun sholih lanshalihah tambah umur sergeb anggoning ibadah gesangi pun istiqomah setosa waya waya husnul khatimah dikantus syafa'atipun kan jenabing yaumul qiyamah besok dati ahli ning jenah amin allahumma amin allahumma amin ya rabbal alamin innallah wa malayikata yusallun ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu anaihi wasallimu taslimah kusya Allah lantoro malekat kemauan masyolawat kunjuk menjanibun kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lapa meleh kulunjanan seummatik kanji nabi yang kantam satibun terisenani monggo sarang-sarang samim mawad sholat salawat Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'alatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladhi tanhalu bihil al-uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa antu kudha bihil hawa'iju wa antu nalu bihil raga'ibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi wa salli'ala muhammadinilladhi 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 iju bihir ragaibu wahusno stashqal ghamamu karimi wa ala alihi wa sahbihi lam hati wa nafasi wa nafasim biadadi ma'lum bilak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa awladana wa jami'an mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina zaila yaumil akhira irfa Allah wa sallim ala sayyidina busyara nabiha wa alala wa jami'an mashayikhina wa talibatina min yaumina yaumil akhira Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad hadirin rahimakumullah alhamdulillah kulopan jeneng asya dalun menikah pinaringan nikmat nasih sakit amangkihi wulan ingkangsaim wulan almuharram salah satu bulan ash hurul hurum empat bulan yang disucikan dimulyakno kalian Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua belas bulan ada empat bulan yang disucikan dimulyakno kalian Allah subhanahu wa ta'ala noponiku tiga berdekatan berurutan yang satu agak jauh dhulqadah dhulhijah muharom lajeng roh roh roja romadun mereka mari romadun terus awal raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan niku ramadun tapi menawimu haram termasuk salah satu bulan yang disucikan dimulyakno kalian gozi Allah sampai orangnya ngadah-ngadah haknya ibadah ini menawimulan yang dimulyakno disucikno kalian gozi Allah insyaallah ganjaran ini aku dobel isok tikl bindu tapi semantinuki menawim ngelampai ibadah maksiat di bulan yang diharamkan disini gozi Allah ini aku iso-iso dosa ini itu gak tikl bindu aduh karu kita kalau di tanah haram di tanah suci ini aku dilarang untuk berbuat yang namanya kemungkaran kemaksia kemaksiatan berbuat dolim buatan parang termasuk di bulan-bulan ha haram yang dimulyakno kalian gozi Allah berarti ini orang bulan haram ngelakoni dosa ya rapapun lo mbak ini maksudnya ini ini menungsa ini orang bulan yang haram atau orang bulan yang haram merita karena jantungnya menungsa manus-menus panggunaan ini dosa jadi menungsa ini al-ingsan di mahlukotok wadi siang menungsa panggunaan ini salah luputlah lali menungsa ini kurang iso kalau orang kurang lakoni salah orang ngelakoni dosa ini sakit tapi orang yang bayi bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya cukup satu kali uang resi ini gua bukan berarti gak tau ngelakoni salah lan dosa tapi sing gelem ngerumang sani kesalahan sing wis tau dilakoni banjirpura nyon ngapura tobat membenahi interpeksi di interpeksi diri dan ini muharam utamanya pun tahun baru islam tahun baru hijriyah bulan muharam islam ini gua gadah tahun islami diwiti pun mulai zaman ini pun khlifah umar bin khotob islam dikagungan tahun ini diwiti tansin dari masehi akhirnya pun rembakan mengislam kututu ini tahun ini diwiti rembakan 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 dan perintah yang ada dikagungan keadaan kututu ini tahun islam ini mencari diwiti ini sehari mesele mergul rojab kanjena pisau yang datang kezialah dan peristiwa isra ini yang nyangka orang islam tahun islam diwiti diawal di ramadhan mergul rojab diwiti dibanding diwiti diwiti paling mul ini paling mul mulio tapi yang ternyata gak malam nah isya tahun baru islam diwiti bulan maulud soal kanjen nabi lahirnya bulan maulud tapi pendapat dari khalifah dan didukung oleh khalifah-khalifah orang yang lain akhirnya pun disetujuin oleh masyarakat bahwasannya tahun baru islam diwiti bulan muharam sebab kanjen nabi hijrah mati madinah islam mengalami kejayaan dan seluruh peperangan itu diakhiri nalikan bulan muharam maka membuka sesuatu yang baru yang buruk ditutup diawali dengan bulan muharam muharam lu muharam ini kesempatan kula panjen dengan sedaya untuk memperbaiki diri lu diwastani muharam tahun baru hijriah ini wong jawa ngarani sasi 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 suruh lu wong jawa para wali-wali lo jeneng di suruh ke orang anggur wong soket tembong asura tapi kan seneng dipendet wingkengi jumuk buntutte soalnya jumuk ngarepe kan dapena jadi di jumuk buntutte suruh di jumuk ngarepe kan asura lho ini di jumuk buntutte suruh ini suruh ini maknanya apa maknanya suruh suruh ini maknanya wani yang tembong jawa suruh di ro jaya ningrat lebur di pangas tuti apa mbak suruh wani di ro geteh jaya seti ningrat sak dunyok lebur ini serna utawa hilang di pangas tuti perkara kebagusan perkara kebecian kebagusan wang muharamawan kanjenabi kerso hijrah meninggalkan keterpurukan menuju kejayaan lakau ngatin mbak nge hijrah kanjenabi meninggalkan mekah menuju madinah bukan tanpa sebab di perintah kaligus ya Allah ada upaya kanjenabi harus pindah dateng ini madinah untuk pengembangan islam yang lebih besar wong nyatane nalikane kanjenabi hijrah wonton madinah islam berkembang dengan luar biasa madinah menikah rumien jenengi yasrif tapi melebeti pun kanjenabi wonton madinah diterima dengan sangat gembira akhiripun islam berkembang luar biasa yasrif akhirnya jenengi jadi madinah tun nabi kotanya nak kotanya nabi kanjenabi meninggalkan mekah selain upaya pengembangan islam supaya luwe ngerembokok luwe berkembang ada upaya menyelamatkan umat islam yang berada di mekah dari penindasan yang dilakukan oleh orang kaum kafir ku kuret diutus cerah kalian kanjen apa kalian gusti gusti Allah tapi nalikan kanjenabi hijrah meneku kali gusti Allah dipen paringi bekal bekal dan dan katakan Muhammad ya Tuhan ku ya Allah masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku insyaallah segala urusannya dimudahkan kalian gusti Allah amin Allah amin Allah menawim boten klentu kulong ginnatus mireng ketika pak Mahfud MD diwawancarai beliau pernah mendapatkan ijazah surat al-isra ayat 80 menikah saking al-man Allah gustur al-isra ayat 80 kan jenapi meninggalkan mekah menuju madinah islam berkembang luar biasa berarti kan jenapi meninggalkan keterpurukan menuju kejaya kejayaan minah dulu mati landur dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang kan jenapi melepun kan jenapi disambut kedatangannya kali sahabat ansur lalu muhajirin sahabat ansur menikah weng islam asli penduduk madinah menabi muhajirin menikah weng islam tapi pendatang melepati pun kan jenapi disambut kantimaos tala'al badru alayna min zaniyatil waza' wajabah syukru alayna madalillahi da' sarang tala'al alayna wajabah syukru alayna lillahi da' oleh masyarakat al-badru karuna buhreban kan jenapi mendel tidak menghentikan berarti bu boleh nikih hijrahi pun kan jenapi lakulun jeningan sedoyo menikah di tahun baru hijriah kerso hijrah surah wani dan dhani perkara singola kebagu kebagusan termasuk dalu menikah panjeningan sedoyo warga masyarakat anggungan RW3 talang agung ngamun tenaken acara santunan anak ya yatim nikih termasuk amalan-amalan ingkang saya yang dilakukan nalikan wulan mohar mohar bukan berarti nyantu nikih yang sasi mohar namun nikih sekedar simbolis pembuka ngawali tahun baru corom buka buku lembaran anyar ditulisi dengan catatan yang baik seterusnya ini sudah dilakukan tidak bisa yang mampu mendina sebabnya yang mampu mendina tidak bisa bersasih yang syukur yang mampu mendina paling tidak seminggu pisan maksud ini seminggu pisan seminggu pisan ini sudah setahun pisan buka yatim pihat yang butuh yang butuh darah yang butuh butuh diparing ikat resnan kasih sayang ini rasasi mohar mampu ini mengawali tahun baru dengan amalan anamalan ingkang ingkang saya maksud ini mulan surah umati selam lakonono kautaman ono rolas berkorong katuran melebet bunda mami menikah jamaah umroh kolomben 2023 bulan november ingkang nyarengi karisma menikah ingkang berangkat karisma umroh kolomben katuran bunda mami jajani mengkik kersani dipun gantos oleh panitia masya Allah kalau menawik tengkepanjen ini koyok-koyok reunian kolomben november 2023 karisma berangkat umroh kalian masyarakat malang kebanyakan kepanjen turin berangkat november beliau termasuk salah satu dari TL hal ya anji sekirrawuh termasuk lawonten kusmemit kali umi alhamdulillah bang sul-malih loma salih ala muhammad bah alhamdulillah sukinrawuh sehat alhamdulillah bulan suruh umati selam lakon ono kau taman ono rolas perkorok poso sholat silaturahmi sowan ulomo nganggut selat adus lantile wong lo ro bareng-bareng selawatan allahumma salih alah sayyidina na muhammadin wa mula na muhammadin adadama lahis salatan lantai mata mimul kilahi lak mau panunlo tanda ini ramung gamung gak itu keuas lak apa jok sore loh ini ini waw jadwale pengwadud gitu ngusap sirah ngusap sirah ngusap sirah bocah yatim lan sodha koho masa enak nyeneng ngeke lu mara ko ngetok kuku ojo di ngudawa surat al-ikhlas kaping sewu monggo tiwa so Allahumma salih wasalli wala na muhammadin wa mula na muhammadin adadama lahis salatan ta'i ma ta'i mulk illahi Allahumma salih ala muhammad Allahumma salih ala muhammad ini amalan amalan yang kong sakit keluar panjang dengan sedoy mending lampai mengawali pembukaan tahun baru islam dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari hari orang orang muhammadin 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 pembukaan muhammadin 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 pembukaan malahan sholat yang ada sholat mempengen muhammadin mahrim maksud ini mengawali sesuatu yang baru dengan perbuatan engkang sah engkang sah enak muhammadin muhammadin mulan engkang sah kebak barok barokah hampir semua nabi itu berkaitan dengan bulan muhammadin kalau wau beberapa kali grup sholawat damar panuluh ngajak kule panjen dengan sedaya istighfar ini apa yang apa kak 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 istighfar karena mulan muhammadin ini kebak pangapura saking ngerisani pun Allah subhanahu wa ta'ala banyak dari para nabi dan rasul ini kutobati di ngapura kalian guzi Allah kutobati ditampi kali guzi Allah dengan kata sindi jepah kalian Allah subhanahu wa ta'ala yang mulan muhar muhar apa asyura banyak peristiwa yang luar biasa ini istimewan muhar nabi adam alai salam meniko kali guzi Allah didalakan saking suargo suho ibu hawa lacing goro-goro ini ngobo dar buah koldi wita dosa nisita diusir suargo adem dosanya pirang-pirang guys kontobat anggelir rupum tapi cita-cita cepat melebus suargo mungkin apa mbak kita ini kadang-kadang menjadi manusia tak tahu diri tapi adam dosanya sitok diri ditolak suargo hanya gara-gara dahar buah kul kul di adam bertempatlah engkau di syurgaku apa saja yang ada di syurga boleh engkau nikmati kalau engkau merasa kesepian akan aku berikan pasangan untukmu diciptakan ibu hawa singning jurning suargo ya dam hawa boleh engkau nikmati makanan apapun dan mau meminum apapun sesuka hatimu hanya satu saja jangan kau dekat di malah didengar keluar dari syurga ku melihat apa improvisasi ini melihat apa selamat salih Allah Muhammad laman salih Allah Muhammad lakan coro sinetron kan yang ada lempeng ada konflik ada mesra ada 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 cerita gara-gara nabi adam dan ibu hawam memakan buah koldi padahal Allah sudah mengingatkan jangan engkau dekati adam kenapa malah engkau makan keluar dari surga ku di tanah suar kalian gusti gusti Allah diturunkan di dunia dipisahkan dengan istri tercinta ibu hawam diturunkan di tanah india nabi adam diturunkan di tanah mesir mbah ten kepanggih kurang lebih rong 100 tahun ibu 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 non sebu jenengan buatan kepanggih kalau bojo ngotan ngpangani pirang-pirang tahun kangen apa buatan ya Allah aku ditinggal pojok sesasi haji yang adem panas aku ini nabi adam terpisahkan 200 tahun ya manis nabi adam tobat yang pangapura datang nabi adam rabban ya rabban sarang rabban adhan dhulamuna anfusana wailam tafirlana watarhamna namina khusirin adam tobatmu bakal ditombok karena gozo lampun geleng lakoni poso sesasi butuh beda ini poso nabi adam kali kulon jenengan sedoyok puasa kita dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari keringu kentong tung turun toktuk 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 Allah wajibara Allah wajibara bingung leh-leh kopi es teh jawat mungkin apa buatan bintan nabi adam poso nabi adam umpam ini dintan ini kami witi poso mengibuk sesang singkas kuat awet di alah alah poso mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari ngakuni islam waras orang lakoni pirang pirang mungkin apa buatan ini poso nabi adam sese siwutuh akhirnya 10 muharam ditampi nabi adam kebanggih kalian ibu hawak wanten jabara rahmah 10 muharam mulan nonsewu muharam nikubulan ingkang say kebak pangapuran negosi Allah lan kebak katris nan saking ngeresan negosi kalau anak-anak mudah memperingati hari kasih sayang tanggal 14 februari tapi 14 februari valentine die tapi hari kasih sayang ini orang islam ini orang islam ini kukabak napa kebak katris nang saking ngeresane gusti Allah dosa menung so pirang pirang tapi Allah lebih luas pangapura pangapurani pemele muharam tanggal 10 nabi adam dengan ibu hawa kepanggih terpertemunya dua insan yang saling merindu yang jabar rahmah makanya orang islam tidak hajran umrah haji tidak hajran wukuf monggah sampai bukit yang dur di nge jabar rahmah panas kalau ingin menik haji panas luar biasa panas sampai 50 ter lebih panas rahmah tidak nge jabar rahmah apa monggah haji single single umrah bareng yang monggah nge nge jabar rahmah nge jabar rahmah nge 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 jaluk judo dari rabi yang jaluk rabi ini mencoba nyawa yang mencoba monumen tempat bertemunya nabi adam kali ini bu hawaw ini mencoba monumen tulisan bu kan jalo judo ddw tuli si jenteng nunggun pengen diceluk nerang ngun jenteng sopo karo sopo dilove nge rong ewu papat haji monggah 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 2004 berangkat haji monggah di di berjabar rahmah rhodok ngisar tapi gak tekan dure aku cilil nalikane 2004 karisma yang buateng kelentu kelas 2 sanawiyah berangkat haji kali bapak ibu niku kan aku njaluk bojo kan yurawani cilil iya setelah sekian tahun berangkat malih 2018 pulau umroh tapi gak monggah aku alhamdulillah payu guys ya Allah payu buntutnya wispapak tapi badun badun setunggal kanton tiga masyaallah alhamdulillah laman sali'ala muhammad laman sali'ala muhammad wangsal malih hadirin rahim akum laki asyura ada lagi kejadian-kejadian lain yang luar biasa nabi yunos sali'ala didalam perutnya ikan selama 40 hari 40 malam ini ini gara-gara ini dihukum 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 ditelan oleh ikan yang paling besar di lautan ikan nun ini gara-gara ini nabi yunos ini ngomong ini umat umat kundang podo tobat ini podo rat tobat kabeh hati-hati lo ya Tuhan ku akan menurunkan azab untukmu semua lo umat malah nantang kapan kuenus yunos sedih lo ngkas entah nono sedih lagi kapan lo ya sebentar lagi rasa nanti sebentar lagi saya kya ele pocak nabi ditantang kalau nabi kalau umat ya Allah saya kira yunos rasa datangan ini saya kira kira Tuhan yang terakhir ini saya kira ini lah asap orang nabi yunos bingung ini Allah ngejak dolan ini tiwas aku ngomong dan ditekan azab malah teko teko lagi biye ini lah orang ada perintang ngomong akhirnya azab belum datang nabi yunos punya keputusan sendiri tak nginkrah umat gua lah azab kapan timbangannya aku kewirangan lah tapi paling tidak aku jadi aku selamat nabi yunos padahal orang yakin ini gusi Allah akhirnya nabi yunos meninggalkan umatnya memeluh empat kapal selalat tengah-tengah kapal ini mandek mau melaku raya mesin ini waras tapi panggah raya raya melaku bingung akhirnya nabi ini ngomong ini pasti ada orang yang pembawa sial yang berada di kapal kita harus dikeluarkan itu si pembawa sial akhirnya kabe setor jeneng banjir diundi jenengnya ditulis ada undian dikocok yang itu jeneng nabi yunos balani peng telu jeneng nabi yunos terus ini kawas sial kawas ini lautan akhirnya nabi yunos dikawas tengah-tengah yang segak segak Allah perintah dateng ikan nun nun kalau ini nabi ku ngurung takwai perintah kak syap pina di keputusan hukuman nabi kak untalan neng jeneng pamah untalan ya disimpen naik aja di pamah hanya ditelan saja di dalam perutnya ikan nun nabi yunos menyadari kesalahannya akhirnya tersebut nabi yunos nangis tobat ngapura dateng ke zillah la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minad zalimin niki tobat nabi yunos alai islam patang mulut nangis tobat ngapura dateng Allah akhirnya nabi naki wateng mulut obat mabir gulia apotek renek sakit senep wateng suara kuat akhirnya dimuntahkanlah seluruh isi perut termasuk nabi yunos alai islam Allah menyelamatkan nabi yunos dari perutnya ikan nun tanggal 10 bulan muhar muhar dan banyak kejadian kejadian lain nabi ayo sembuh dari sakitnya setelah 18 tahun meni kok kita enggak seduh sebulan muhar nabi yakub mendapatkan penglihatannya kembali karena menangisi kematian nabi yusuf alai islam niku kita enggak seduh sebulan muhar muhar nabi ibrahim alai islam dikeluarkan dari kobaran api mergo diobong kali roj nam ruj niku kita enggak seduh sebulan muhar muhar pitong dino pitong bengi nabi ibrahim diobong kali roj nam ruj tidak sebab Allah perintah datang ini ya naru kuni bardan wassalam ala ibrahim wahai api dinginlah engkau dan selamatkan ibrahim malah sejuk nabi ibrahim didalamnya ini jajal jajal tapi diwocor menghati kangguhati jadi ketika puncak amarah kita ini dibun wawus ya naru kuni bardan wassalam ala ibrahim supaya amarah ini redah kalau didemek dodo ini tapi jajal yang gini yang jajal ya naru kuni bardan wassalam ala ibrahim melonyok tangan ya allah nabi nabi nuh menikah kurang lebihnya 150 hari terkatung katung di kapal di atas lautan bumi yang ditenggelamkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala menikah Allah selamatkan kita 10 bulan muhar muhar nabi musa alai salam nabi musa alai salam dikejar oleh rojo fir'on tapi selamat dengan seluruh umatnya ini konggi tangga 10 bulan muhar nabi musa kali umat tasing ta'at selamat fir'on tenggelam di laut merah tertelan badai aku nabi 10 bulan muhar muhar fir'on 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 musa setiap tangga 10 bulan muhar muhar nikuh wong yahudi ngelampai po po so karena apa tiru nabi musa alai salam nabi musa setiap tangga 10 bulan muhar manik ngelampai po so wujud syukur datang nikmatipun Allah karena terselamatkan dari kejarannya fir'on uang yahudi tiru mergoma turn datang nabi musa karena sudah diselamatkan dari kejaran fir'on kanjen nabi perso kanjen nabi dawuh kita lebih berhak atas nabi musa alai salam daripada orang yahudi kalau di tahun depan aku masih ada umur maka aku akan menambahkan puasa di tangga 9 tapi kanjen nabi sempat melampai po yang tangga songo sambun kapan kalian gusti gusti Allah makanya kalian jenazah amalan yang saya berharam yang melampai ibadah poso poso nah tangga songo ini kita tersuah asyuh asyuro laumpama mbak songo ini kita lalih mbak rap poso terus kita ini poso tanggal 10 itu angsal angsal ditambah tanggal 11 untuk menyelisihi orang yahudi yahudi mbak manikula poso 10 11 angsal mbak josh itu mungkin apa mbak ini poso yang asyuro insyaallah bakat di ngapura kalian gozi Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang amin Allahumma amin Allahumma selama kulonjin dengan sedoyani kita tepurentop banyun pangapura datang Allah dan introteksi diri membenahi diri Allahumma di asyurah di asyurah di asyurah di asyurah yakin dosa di ngapura kalau terus bantulah mau ngelakuin maksyat satu namun dewi ya padahal ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuh mulau ngatah-ngatah kan anggone maus istigh Ya Allah khusti engkang moho suci mokipan jenengan pareng pengaksami datang dosa kulalan kita sami nyewon selamat donyo nganto sing ukrawi astagfirullah astagfirullah rabbi zidni ilma nafi'ah fi ghadi amanan salihan ya Allah khusti engkang moho wikon mokipar ingon oho tetapi pun iman ugi kali saking puju ipon syetan tepi saking bala rusak ing jaman astagfirullah 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 rabbi zidni fi'al wa wafi'qni ya Allah khusti engkang moho mirah pareng Allah kesan engkang istiqomah rizqih ingkang halal manfaat perukah binjang sakit pecah kanti husnul khatima amin amin ya Allah Allah ya Allah amin Allah ya Allah 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 ya Rabbal alamin kata-kata kan istighfar nyun nyapur ada tenggersani pun khusti Allah memperbanyak amal ibadah mumpung tasipi naringan kesempatan kesang dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa amin Allah perbanyak amal ibadah ngelangkuh nih amal kesay kesainan ojo wale wale amal kesainan termasuk ngelampai ibadah poso tapi ngibadah ini ku jangan hanya terpaku ibadah ritual pribadi ya ritual moral ya sosial ibadah ritual ini ku ya termasuk ngelampai so sholat ibadah sosial jenai menung so kudus seneng tolong menok menolong nih tolong menolong niki orang sesama manusia tok tapi ku juga kepada sesama makhluk dan juga seluruh alam niki iman iman ini ku ramung terima manteng awal dewe sholat tok ngaji tok sodako terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita jaga kesehatan dan kelestariannya ini apa terima kasih 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 karena ikan proteinnya banyak, bisa menyebabkan anak ini menjadi cerdas juga orang ini orang iwa, dia bisa makan, enak apa yang ada yang pecinta, sifut-sifut dia nikmati gusti, gusti Allah tanduran-tanduran orang iwa, rusak, makan sego, ya Allah dia bisa, sehat mbak, wakura makan, wakura makan, wakura makan, wakura makan, wakura makan wakura makan aku, wakura makan, wakura makan aku vegetarian nombak, wakura makan sayuran, tapi kalau kita donip ini bansamin JESS tumbuh-tumbuhan, orang sehat, banyak orang makan enak maka peduli lingkungan itu juga termasuk badan dari iận ibadah sosial, termasuk ibadah moh, Morala, akhlak gimana? posok, posok ini aku manfaatnya gak ada sumutasi aku berpuasalah, maka kamu akan sihat yang sihat ini aku ratri mu'awak aku kadang ngadek, kadang lunggu aku ngasaknya yang nyuting aku lagi lunggu, aku ngadek, syutingnya aku ngadek benaknya gak mungkin laman sali'ala muhammad laman sali'ala muhammad berpuasalah maka kamu akan sehat sehat, sekedar sehat jasmani, termasuk sehat rohani karena manfaat dari puasa itu adalah mawad datul bayin al muslimin menumbuhkan rasa empati kasih sayang kepada sesama manusia manusia orangnya seneng warak, terus kudutirakan barang, kelemposan setengah, kuduluwe barang merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan gimana apa mwtn nah, sehat jauh lu makan enak terus sedih nausungi peng teluk kudunya pak tako ngomah bucuramasa hmmm, leh nyenteh nyenteh ngamuk, rakaru-karuan orang makan aku ke eluwe jangan begitu menumbuhkan rasa syukur salah satunya dengan berpuasa coba, ini ngali di sekitar kita kan gak ada yang kekurangan ekonomi buatan saya gedeh hargin apa mwtn langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan makanya sedih nausungi makan makanya sedih nausungi makan aku disyukuri, alhamdu lillah, tapi aku tuh gelam tirakat barang, gelam yang ngelakau ini pak pasoh orang wajibnya, tapi ditambahin sunah tapi menang ibu-ibu pada pasoh sunah ada izin sengkak kumriin lho bu halo halo pasoh ni ku say no pembuatan say, tapi ni kan gini piyantun putri pasoh ni wawidu, nek sunah ni ku ku duwi jeneng ni sengkak kum mas, aku sesok pasoh sunah oleh ya mas karena ridonya istri terletak kepada suami nek sengkak kum buatan ridho jeneng an ujur ni kagah aku pokoknya sesok pasok jeneng an ujur ni padahal karena sesok pasok di lade ni soalnya semuanya sebuah buddha nyambut kawin ala dedek, aku kena ngomong orang-orang, sesok aku yang mumpung enak prais sedih di anak kan wajibnya sekolah laku maso kan ngapel awamu pasoh ini dia kan pasoh dosoh orang itu ganjaran kecuali romantuan pasoh wajib, diterak jeneng an gak posoh yang kagung larang dujuh, yang dujuh itu yuk itu kita ngomong dujuh bayar jam barang tapi ini sunah orang dilawani orang tapi ini dilawani insya Allah ganjarannya gak kak ada orang yang rugi nih tapi piantun kagung, memang kondisinya karena dia kawinnya ngomong itu orang-orang pengen dilawani dia pasoh musuhnya tapi aku pas kak ngomong itu tapi ini orang wajibnya udah dimanut ibu wajibannya wajibannya putri kan ngeladenisi kagung ladenisi ngapai tapi selama suami orang orang-orang kenapa aku metu sarihating agama ini orang wajib tak? ya itu diladenisi ngapai apa ini? malam jamah yasinan yasinan ya Allah dia ini Arab ibadah lintu ini orang masalah api mawan ini kitab fotoizer ini menawing kelampai ibadah ini malam jamah ini suami istri kok Allah ridha paling keturunan Insya Allah besok putra ini jadi hafidh hafidh amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal ini karisma hanya sekedar ngomong tapi ngomongnya ini saya ngantikan kitab fotoizer ya itu sudah sehari orang apa kujiannya yang ngomong semut aku langsung video kolan mereka malaikat itu aku alamat salih Allah alamat salih Allah alamat salih Allah malam jamah yasinan ya apa saya kebutuhan ya itu jepang tapi malam jamah wajibannya putri itu yang kagau tapi orang wadah kalau numpah duit nafkah mau haram tanggal 10 jalan di dua beli mau haram pengen rejikimu sepuluh mau haram lagi jalan umum tapi jalan dan denny uang iya Allah dan denny indruck denny proses bang Sabun malam jemah Pujukku Angil di gugah Aku ratau Dilateni Banjur aku budal patroli Aku metu Benginggu ke rondo Etan kali Gak bahaya Allah Zalihanah Muhammad Setunggal poso Sholat Sholat ini kena kewajiban Tapi bukan hanya Sholat sing wajib Ditambah sholat sunnah Rawatipi Kobliya badia Termasuk duha tahajud Pas nanti kanya butuh Utangnya aku lagi nangis Nunggu luan muharap Ngelampai amalan-amalan Termasuk sholatnya ditambah Ditambah sholat sunnah Tapi sewajib Ditinggal Mempeng sunnah Wajib Malah Tidak Kewajiban Yang Islam Aku lakukan Sholat Yang ditanyakan Pertama kali besok Di akhirat Itu adalah Masalah Masalah Sholat Sholat Karena Islam Kudu wajib Sholat Bahpuh Tinggal Muda Koyok Nopo Kima Warniku Kudu Gelem Lakoni Sholat Tenggokul STMC Mbak Sholat Terus Maksiat Jalan Sambung Yang ditanyakan Saya Tenggok Kata Sambung Yang ditanyakan Sholat Tenggokul 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 Glewepar Tapi Ya Glewem sholat Sholat Nopo Sah Delok Sah Sholat Nopo Nopo jangankan kalau sholat karo mentem, sholat karo rokoan, karo sholat karo sarungan yang daksa sholat karo sarungan itu loh daksa loh ya iya tuh, kudunya sarungan disini lagi sholat maksud sholat karo sarungan maksud sholat karo sarungan, karo rokoan, itu gak salah kok menaruh mentem tapi tukang mentemu, tukang maksyaturi, tak gelom sholat selama sarasah dan rukunya terpenuhi sholatnya sah lho ternyeku ahli maksyaturi, gak ada sholat bareng apa ditampo-ditampo utawa orang urusannya, Allah harus ngelakoni, tutur urusannya, wdw, gimana pemboten loh alhamdulillah rakyatang pirang menedek gelom ninggani maksyaturi, alhamdulillah hidayah seseorang itu gak ada yang tak, wdw ini juga gampang menghidung ibadahnya wong li wong lio, kadang wong ini kok gampang menghidung ibadahnya wong, gimana pemboten upeng tindian, awak tatonan, sholat jamaah, melu na mejet, langsung buat pahidung ini tawadus, kurang upeng tindian, awak tatonan, melu melebuh mejet, nyepet, nyepet timoto loh, jangan menilai ibadahnya seseorang ngaputin, ngaputin ini kudunya didungani, ya Allah muka-muka istiqomah anggunin ibadah, lu ngaputin, gimana pemboten ngaputin, ngaputin, lelangki, awai dewi uribniku namun sawang sinawang yang kita lihat itu hanya sepersekian menit saja, orang patlik kurjam bisa jadi di mata kita di alimaksyat, siapa ngerti ini ngomah ternyata dia ngaputin, orang tua ini raka rukaruan, tapi yang ngeluhi ngeluhi awai dewi yang ngerti aku ngaputin kalau mereka ada preman, raka rukaruan, bahwa ahli maksyat, sholat mau ditutup-nutup itu tapi dewi tidak tahu, apa ngerti ternyata dia ngaputin bocah yatim kadang-kadang kadang-kadang, yang sholatnya seru wakib gitu, yang walim sombongnya rauh umum, ya pirang-pirang gimana pemboten yang mau ditirah karu-karuan lulus apa ngaputin lulangi, si jin gulit maju papat morona ngawai dewi, gulamu alok tapi gulamu introspeksi di diri, bener, watawah sobil hak watawah sobil sabar, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap ada kesabaran ada yang mengibadah disyukuri alhamdulillah ngomotin itu dirangkul kadang-kadang yuk ini ini uang ini penggawaiannya dari PSK PSK ini cara bahasa inggrisnya eh, ini penggawaiannya penggawaiannya jadi PSK ya Allah, senangannya penggawa bupati buka paha tinggi-tinggi ngambil itu keleketa udile diler sabendina penggawaiannya tahu diri mongga pinara mongga 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 ya Allah buat larang-larang mongga pinara suwit maupun suwida ya Allah tapi nunggu namanya hidayah Allah bisa Allah berikan kepada siapa saja makhluknya sesuai yang Allah kehendak kehendaki wong ahli maksiat sekalipun penggawaiannya jadi PSK jelalah kretekati pengen memperbaiki diri yang menekan majelis taklim sholawatan pengajian yang lu tahu diri biasanya dengan penggawaian pakaian muslim silah ketemu dengan orang Yesus melances atau tidak apapun Tapi pancanya Mereka ngelakon itu Pasti akan tetap salah Di mata para pembenci Tapi teruslah berbuat kebaikan Banyak yang mencela Banyak yang menghi Mereka menunggu Kurangnya Ya pantas Menurut Nabi Kemawan Manusia paling suci Kalian gusya Allah Namanya bersanding Sampai detik ini tetap salah Di mata para pembenci Gusya Allah Semua makhluk dan seluruh alam Tapi bagi orang yang tidak mempercayainya Gusya Allah Gusya Allah Gusya Allah Tidak di celadu Ini saatnya gusya Allah Apa yang ini Tidak di duduk Oleh manusia Manusia rumah Sampai ngelakon ini Aku panggah salah Aku padahal gak nyamu-nyamu Aku pasti panggah salah Sualah aku Jangan Ngesel-ngesel Awai dewi Karena Yang berhak Biji ini Kugusti Allah Mungkin apa Mbuatan Mungkin apa Mbuatan Wistok yakin Ada yang geding Tetap ada yang Nyenang Tetap ada yang Biji Api Terus berbuat Kebaikan Kebaikan Walaupun itu sederhana Karena hasil dari kebaikan Itu tidak ada yang Sederhana Sederhana Mungguing Allah Mulia Orang krono bandani Suki rupani Pangkat derajat Tapi krono iman Takwa Takwani Inna Allah Yang duru ila Suarikum Bu'amalikum Walakin yang duru ila Kulubikum Bu'amalikum Allah Ranyawang Ayu ini Gantengi rupa Suki Bodot During Pangkat derajat Tapi Simtisawang Kalikus Ya Allah Ati Ingkang Say Lan Ngelampai Amal Kesai Kesainan Kalau kita sibuk Pencitran Di mata manusia Melelahkan Jangan pernah Mengingat Kebaikan Yang pernah kita lakukan Terhadap orang lain Tapi jangan pernah Sekalipun Melupakan Kebaikan orang lain Yang pernah dilakukan Untuk kita Lunggu Mungkin Perkara Sambiji Khusus Ya Allah Di Yakin Penak Nengatil Tentul Ayam Allahumma Allahumma Hapung Iman Lantak Wahan Dhamu Kang Sang Nyoto Lu Mantar Al Quran Suci Pangkat Raja kandungur, iku pepaes, pepaes ini kenapa? perhiasan, pepaes dunia, kita hanya hak pakai bukan hak milik kandungur, iku pepidong, gudong hati kandungur, iku epionur kandungur, iku apa yang memenang macam tak cara harta untuk hidup bukan hidup untuk har harta tapi kok leno karo gebiarin dunia hubut dunia sehingga melupakan urusan akhirat ibadahnya ditinggal lagi mau urusan dunia umpaman itu dunia mau tinggalkan seneng-seneng malah tinggalkan masyarakat seksanin rokok jahat tumrat kangdo leno emang suaniku ya gak lupa sako jenengnya kadang-kadang yole no barangkin apa-apa tapi aku jenengkan sedaya diparingin solusi kali gusia no tobat rutinan sedihnya sehingga penglima ini aja ditinggal, ini apa mbak dan? isyak, subuh, duhur, asar, mak? maghrib budaya kan berjama berjama lu mah jad musyal ini juga banter sampai kereta bangunannya gudu tapi jamaah iya, mpaman itu subuh subuh ini malah semangatnya sepuh-sepuh sepuh-sepuh ini yang menurut saya, ini rakyat yang sedihnya sepuh-sepuh ini terlalu tiga jamaah ini apa mbak dan? kan sebabnya kan biasanya di duhur asar itu kan tersiwontan yang pengdamelan masih ada yang di pabrik, ada yang di kantor celah jamaah dan pasaran dan sebagainya tapi ini maghrib ngisah kan biasanya masih tindalem subuh kan kata sendiri yang berangkat sebabnya ada yang maghrib ngisah subuh ini jamaah ini ada yang ngakir-ngakir ini maghrib ngisah rado sudah subuh malah mengerti temen tapi ini ini diun tapi mana ada daerah meri ini kok apa itu? apa itu? temen-temen ya Allah malah yang semangat-semangat buddha ini kadang-kadang yang sepuh-sepuh ini mungkin apa buddhan? apa meneh subuh? ya Allah yang adhan wis tuwek yang puji-pujian ya tuwek imame ya tuwek mamomi bareng ya ya Allah ya Allah ya Allah jamaah lorundillah ya ya mulek abe ya yang puji-pujian kita setuwek imame ratako-tako bisa puji-pujian nanti lambene meniren Allah kumasholi ngalah mukamat ya rabbi sholi ngalah jiwa salib karungi nguk guri ya Allah kumasholi ngalah mukamat laratako-tako ya 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 mbahtaram ingat mbahtaram ya Allah ya Allah s sharing imame sama imame tuwek usacht wo mbahtaram hati sholat not sholat ala 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 among shito ruqne ra Umum cilalah imam itu Moga dipun lurusakan Sofipun Imam itu Bikun pisana Waladolin Amin Bismillahirrohmanirrohim Tabat yada Abilah Tabat yada Abilah Tabat yada Abilah Tabat yada Merah teko teko Ya Allah Laku malah hijau surat Inna Ato inna Kalkausar Fasolili Rabi kawan har Inna Ato inna Kalkausar Fasolili Rabi kawan har Inna Arab muni Ato inna Ngono ne karu makmumit Dishawri inna Lillahi mbah Ya Allah Alhamdulillah 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 Yang inna Lalu Amin Lalu Semangat Sini Alhamdulillah Balbalan Untuk penda Sofim Mempengi Rabi Barang Wak Yaud Salat Kak golem ibu-ibu yang ngonong ala ala budal pengajian yasinan yang anggil raum om jamaah sikile yu abor kakian di lo tv kawasya arhum sehati hai pir bicu berhati hai hafda kisinin na jana zindagi kya kehiti hai ya Allah ya kazi koi abraham kubh mei uskil ki ka wita meere jesa koji nahi aya jan mein ka wita san sananana san sananana jare 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 pavan meere jesa toh dhe khe laha meera sajan san sananana san sananana jare 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 pavan kan kuchari kue mochi kan kucari kue mochi tidak lupa juga kue molen tidak lupa juga kue molen jare jajan jajan molen kue molen janganlah kemangan ya Allah nawi ruman jala gembis sholati waqiratil quran sinilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca alqur alquran keluarganya digiring sholat jamaah termasuk putra ini nopong ya ibu gak panggil jangan ngontrol tapi wang tuwani ku dunyontoni sebab anak niru noposintati pulah tingkai pun tiangse tiangse nah jiji kosol loro sholat yang nomor tiga yang menikah suan jumateng para ulama dan para kiai sebab para ulama dan para kiai yang menikuh waris yang korona nabi ulama warasatul ambiya para kia dan para limu ulama waris yang korona nabi terus silaturahim gue yuk rukun ingkang saya tadi wang ini ku ajak tukaran aja sok seneng gegeran gini apa mboten gini apa mboten perbedaan itu adalah satu hal yang wajar orang-orang yang berbeda-beda orang-orang mah mawan itu berbeda kok gini apa mboten bucah umpamanya kembar identik pasti ada sifat yang tidak orang-orang jenengnya nondonyokan podo kape nungkutin sakit ini podo kape yang tidak mening awan terus ratau bungi bingung bungi terus ratau awan mumet wedo trok lanang reme siapet lanang trok wedo indah enak yuk enak indah-indah gini apa mboten ya ayuhannasu inna khalaqanakum min dakari wa umfa inna khalaqanakum min dakari wa umfa waja'alnakum syu'ub wa qba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi attaakum inna Allah alimun khabir hai manusia kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu perbedaan satu hal yang wajar apa mene sifat watak bedo-bedo menung saniku tapi hidup harus saling menghormati menghargai ojo pengen menang de dewe gini apa mboten orang itu kalau gak bisa menghargai perbedaan dan menjadi manusia maunya menang sendiri gak mau saling menghormati akhirnya terjadinya perpecahan pertengkaran itu ya bisa jadi ya peperangan atau sini kita melihat Palestina dan juga Israel gini apa mboten iya termasuk mukharam ini ke bulan prihatin ngapa mukharam bulan prihatin orang Jawa biasanya naik bulan mukharam ini ku mantu pada da'wan iblas gini apa mboten seharanya bulan malati menang dewe gawe nyerorakidul nesu gak aku wala tari nyerorakidul ya Allah ini ku janjanya para rojo-rojo disi ini ku senang ane pesta malahan ngulan mukharam lana rojo-rojo nepesta ngejak mangan-mangan rakyat ini rakyatnya yuk jok dewe gawe ayo melumpuk bareng nenggone raton kumpul karo rojo ratu mangan bareng aslin disi ngonudro tapi berkembang di masyarakat waduh rawani mantu berkembang di masyarakat tapi kadang-kadang ngerti ini ku keyakinan malih tapi kadang-kadang di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat jika ada orang menurut tipe dan ada orang menurut tipe dan ada orang menurut tipe dan ada orang menurut minggu aku kasih Allah mau mengatakan aku sesuai dengan perasaan kanya hamba hambaku nyatanya kalo orangnya ngaji datang ini samarinda dan kutai kereta negara ini ku ulang mukharam untuk yg gawih bablas terus, karena apa? mereka meyakini, Muharram ini kubulan sengsai, kebak barok barokah, tapi kita hidup kan saling menghargai, mama ini orang ini mantu dengan Muharram, ya tidak masalah justru ini orang mantu dengan Muharram, ini kata yang pengaji, yang sholawat, berarti muhasabah introspeksi di diri, ini Muharram prihatin, yang apa? sebab rumin, cucu kan je Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib, menekositi dengan 10 hulan Muharram pada perang Karbala, sehingga terpenggal lehernya lah ini karena apa? ya karena pertengkaran karena perbedaan visi-misi termasuk perebutan, persaingan kekuasaan, orang Islam pada orang Islam ini geger, kata senggata niki cucu baginda kan je Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan juga Hussein itu meninggal karena apa? ya termasuk penyebabnya ya tipu dayanya Yazid bin Muawiyah Hussein bin Ali bin Abi Talib meninggal terpenggal lehernya oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah Hasan bin Ali bin Abi Talib itu meninggal karena diracuni oleh istrinya lah hubungannya kalau Yazid karena istrinya terperdaya oleh bucuk rayunya Yazid bin Muawiyah ini khusus matanya Hasan bin Ali bin Abi Talib maka engkau akan aku nikahi dan aku berikan kemuliaan dan kemegahan dan kekayaan hidup oh orang itu pengen suki ya lena dimingi-mingi suki harum mulia ini uribmu karu kaya melarah terus tapi ini uribmu karu aku aku kalifah aku pimpinan awak mudah diratu seneng terus uribmu terperdaya lalu kanji nabi berikan untuk kain kafan lima saking malekat jibril kagem sintan kemawan satu kagem sayid aduna siti khatija yang nomor kali kagem kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam biyambah yang nomor tiga kagem sayid aduna fatimah tuzahra yang nomor sekawan kagem sayidina hassan bin ali bin abitolib yang nomor tuzahra kagem sayidina hassan bin ali bin abitolib kanji nabi dah buat putukulah hussein karena pembuatan pikan untuk kain kafan malekat jibril sebab hussein tidak membutuhkan kain kafan karena dia mati syahid ketika mulai dari kecil kanji nabi ini mencium hassan dan hussein sudah berbeda hassan dicium di bibirnya hussein dicium di leher lehernya karena itu tadi pun diparingi bocoran karena hassan meninggal diracuni istrinya hussein terpenggal leher-lehernya lah ketika kematian hussein pada perang karbalah ini tanggal 10 bulan moha moharam bulan ini orangnya selam sasisya ragakwani mantu ini ku janjani rapar kororawani ini merga kagem moharam introspeksidi introspeksidiri termasuk ulan prihatin cucukkan jenah bisik doing tanggal 10 bulan mohar moharam ini ini silaturahim ayo monggungguyip rukun ingkang saya ojuk tukaran ojuk kegerge geran apalagi hidup bertetangga bermasyarakat karo dulur ayo monggung sing aku rukun di sini kan gak seneng lalu jenengnya cengkrah ini konggah bubrah yang namanya orang rukun itu orang dati orang dati orang dati itu jangan kan cengkrah karo tonggo karo dulur orang rukun karo bojo iya monggungguh ya Allah Palestina keperangan pertikaian tapi memang setiap manusia dengan ujiannya masing maka masing-masing orang di uji kali Gusti Allah tapi gini-gini belajar saking Nabi Yunus alaihi salam wala taqnab tu mirwah ilah jangan sekalipun berputus asa saking rahmati Gusti ajak rombong yang paling teraniaya di dunia lihat yang di bawah kamu jangan melihat yang ada di atas kamu bisa jadi yang tidak kita sukai ternyata baik bagimu yang kamu sukai ternyata tidak baik bagimu kalau kita melihat Palestina Ibu Pak Halo Assalamualaikum jenengkannya kongkong milih pilih uribneng Palestina nopatengene kepanjen pilih nengkepanjen luwih tenang luwih nyaman gina pembaten kalau kita melihat Palestina orang ayam mbak gak tenter menengkonek urib dapena belas karena kenapa penuh dengan ketakutan beleneng tiwai ya Allah mbak akan ganti bom setiap hari yang didengarkan hanyalah pertikaian pertengkaran peperangan kalau kita melihat susah sedih enggak ada ketentraman tapi demi Allah meninggalnya mereka mereka mempertahankan keadilan dan juga haknya syahid suargo ngenteni kenak suargo jadi apa itu bener nengkepanjen sama diunuri pepena tapi kadang-kadang dengan sewa ini harus syahid saya kangen lah ini tapi ya apa menengkannya suargo kenak suargo tapi menebunnya kapan darah ini kita disini masih sibuk dengan persaingan ini apa mbak? kalau dulur ke akur tunggal darah warisan kalau tonggora, rukun, rakur, goro-goro apa? alah alah tangganya itu kekalungnya mumet persaingan kehidupan ini apa mbak? tangganya itu kegelang, awalnya langsung meriang tangganya itu kemobil jondel tangganya bangun rumah gelisah langsung sesuai dengan bang lebuknya BPKB atau lebuknya sertifikat rumah apa mbak ngunumah ini persaingan terus menggoro-goro pilihan presiden beda ya Allah gak akur kepadu nendalan alaikum salam si cilwannya setan, si cilwannya demet kita masih sibuk dengan persaingan tapi bingung mikir urusan itu maka yang namanya ujian awdw tidak diuji kadang tiba-tiba ini susah karena gozi Allah kamu bisa mengibadah bukan berarti karena gozi Allah gak senang karena ini ini cara gozi Allah cintik-cintik menggugurakan dan panjang itu maka ketika kita mendapatkan ujian sehingga gozi Allah itu tidak menggantikan dan menggantikan istighfar dan menggantikan alaikum salat tetep semuanya datang ngersan gasti insya Allah cuma menggantikan di Ngapura kalau gasti Allah termasuknya dewe kadang-kadang lu rohati mergoh pedis omongan ini apa mbak kak sadirah kan lo ngekupeng keseh menang menang dewe guys Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti Karena diamnya anjing dijadikan permainan Karena terlalu banyak menggonggong Anjing menggonggong kafilah berlalu Itfak bilati ya Asan tolak kejahatan dengan kebaikan Insya Allah makin kita diapik Amin Allahumma Amin Allahumma Jangan suka merendahkan orang Orang lain Mandi ini maksudnya mandi besar Orang mandi bebek Tapi ini mandi besar maksudnya banyak makna Bersihkan hati Sifat iri Denkis Sombong Jangan menghina Jangan suka merendahkan orang lain Hidup itu seperti roda yang terus Berpu Berputar Jangan lupa Kekurangan Kekurangan Cikurangan Sejak merendahkan orang VA rojobrono yang mati uratikawa bebasan urib mong mampir ngombe ngono kuwidawe simbah kukai dati uang aja rumang sabisa dati uangnya senget bisa rumangsa dati uang bece sengerti kebeci aneh ngono kuwidawe mbah lurahkene ya numpah sepura sepemetudur liwas ajar mumber yang urib urat di atar ya numpah motor asapemetu ngisar urib ono jonya kudus uge andap asar ya numpah becak asapemetu telak ojak guyu ngakak yang urib lagi kepenak ya numpah andong asapemetu pokong uang aja pelenggang-pelenggang mengkomundah koyok randong iyalah banjir amalan saimale kata sedalu meninggok mengusap kepala anak yatim sekaligus menyantuni lembak setiap le rembut anak yatim kan mengandung satu kebaikan mergok satu kebaikan setiap le rembut tapi sakra wambutnya kapesak sui rahmau yaki mumet bucah ya nanti bodak mbak ya dari pori-porinya kepala kan tapi maksudnya itu bentuk kasih sayang disantuni ditrisnani niku butuhai bocah yatim niku ramon terima muharam tok tapi muharam mengalami apa mengawali lanjutkan dalam kehidupan sehari hari dan seterusnya tetap nerisnani bucah yatim kan jenabi indahwakan singgelem ngopeni nerisnani didik bucah yatim wikonom besok yang suarga bareng karaku jajar kaya dinit jajar yang dirijiluru masya Allah amin Allahumma amin Allahumma wistong jeneng anggone sodakoh ngopeni bucah yatim ora bakalan rezeki ini jeneng an dilongi ngareku si Allah manako samalumin sodakotin bayasat 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 tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sodakoh melainkan bertambah bertambah dan bertambah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin masa enak nyenengake keluarga niki termasuk nyenengake yang sepah nopo ingat kita semua adalah anak dari orang tua kita gelem mulia nila nyenengake wong tua insya Allah selebihnya uripe genti di mulia na kalian gusi Allah amin Allahumma amin Allahumma karena kewajiban anak adalah tetap berbuat baik kepada orang tuh orang tua ini kewajiban dan terutama maka pak halo para suami muharam nambahin duit blanjone bojo nambahin nafkahnya istri wak hati istri wak hati istri wak napa atau berani indawakan sapa wangineng sepuluh muharam nambahin nafkah keluargane bojone bahkan dicukup pake uripe gini setahun penuh amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal ini sepuluh muharam keliwati mbak lalita gini aku tak mau mau mas amin rezekimu pengen lancar mas tak waneh du dingin ilmu nih mas tambah duit blanjoku ya mas aku tak mau gak nih aku awam rezekimu pengen mas ya Allah tambah cinta sama suamiku tapi pak umpamanya maringin nafkah bojo biasanya satu sewo ini kun jenen kan dua beli rong atus telung atus 1 juta yuk tambah jadi rong juta jadi telung juta maka pak ini ngejemuh muharam ke bani sasih ya nge jadi sepuluh muharam dek nyotak dua beli tobel pengteluh ya dek biasanya satu sewo ini telung atus sewo ini setahun hahaha garing jengking ini kita mengawali karena nafkah yang namanya nafkah istri ini kewajiban suami untuk memberikan ini apa buatan pak nafkah lahir yuk nafkah batin yuk nafkah lahir yuk termasuk sandang pangan papan nafkah batin yuk raper koronin kamar kok termasuk gawe seneng hati di wong we noo muntun pak nyeneng hati ni perempuan wong istri pak perempuan maksudnya istri pak nungg saya duduk bujani wong lio lo bujani duwani pak seneng hati ni jok belonjong muntun pak diknya duwak sepuluh juta aku duntek 1 jam 1 jam rantai nungg kita tambahin duwak 1 juta wooo wong we dah keseneng malah diseneng hati ni umpamani jintingan buatan sakit maringi duwet sengakeh ya Allah jauh mubeng mubeng trani ku lopak wong we dah wismar mantini tu wane martabat trani ku lopak wong we dah wismar ma maam ni pinggir dalan sepiring berdua itu hati sudah merasa nyaman dan merasa diperhatikan pak halo hmm aku pengen jilatah ni tapi nyeng nemoh nyenang ke hati ni buju termasuk ini akan kebatin ya meringankan apa yang menjadi penggawai sini wong we dah pak itu termasuk umbah-umbah masa isah-isah ngopain bucah ini ku janjari kewajipannya wong kakung pak uang we dah kewajipan umbah-umbah isah-isah masa ini buat yang penting pak gue lho anak kuran hadiriun saya lho anak wong we dah kewajipan masa nyapu ngepah ada cerita pak wajibannya 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 aku namun toat dateng ini garwani ibu jadi kalau suami perintah nyapu jangan buddha nyapu wajibannya ngepel jeneng aja buddha ngepel piantun kakung niku kok perintah dia apa nih anaknya aku duwajib wajib wajib manut apa nih anaknya waduhai mbak tapi nguwun sewo pak istri hanyalah membantu bukanlah pembantu rumah tangga itu bukan paling tapi saling kadang di wajibannya banyak perselingkuhan terjadi wang lana lah nutut aku selingkuh wang waduh aku diintropeksi diri tapi waduhai sempurna sempurna gak ada yang namanya menuntut kesempurnaan nuntut wang waduh jadi kurang perhatian ngakirnya wang lana aku lewet doan mana yang ngonin jobo wang lana ya intropeksi diri belanja mu suka pura yang ngopeng ini bodoh loratau ngekai duwe belanja belas isinya mau nyata jalok dilatih ini apa nyimpi bro temen poko tadi ini pengen dihargai harus menghargai onte ami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati